Terima kasih, sudah sekalian dimana tadi dalam para patan lur sudah diputuskan bahwa saya diberi amanah untuk menjadi ketua umum periode 2021-2026. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh keluarga besar Resyat Rate, marilah kita kembali kepada jati diri Resyat Rate, kita kembali ke rumah besar kita, maka kami mohon agar kita tetap bersatu karena dengan persatuan yang kuat, dengan persaudaran yang terjalin dengan baik, maka kita akan bisa membawa Resyat Rate menuju zaman keemasan. Insya Allah di tahun 2022 nanti kita akan menyambut satu abad kelahiran Resyat Rate, untuk itu mari dimanapun saudara berada kita song-song satu abad Resyat Rate ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Amin, 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 amin. Tak terpilih apa yang akan dilakukan? Yang dengan kami diberi amanah sebagai ketua umum tentunya yang pertama kami akan membenahi segala permasalahan di bidang organisasi dan berusaha meningkatkan pelayanan kepada anggota dan meningkatkan tentunya kegiatan-kegiatan di bidang keorganisasian ini sehingga dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh keluarga besar Resyat Rate ke depan. Apakah ada visi dan misi khusus dari Anda untuk lima tahun ke depan agar seorganisasi tetap solid dan berada di bawah koridor sumpah dan janji organisasi? Visi dan misi kami ingin mewujudkan bahwa Resyat Rate menjadi satu perguruan yang mampu membawa pencak silat ini lebih maju, mampu membawa pencak silat menjadi satu kasana budaya bangsa untuk membawa yaitu nama bangsa Indonesia ini tidak hanya di dalam negeri tapi sampai ke luar negeri sehingga kita bisa mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia ini di dunia internasional. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Syukurillah, karena saya sebagai Ketua Dewan Pusat yang diberikan amanah oleh adik-adik kita seluruh cabang, seluruh Indonesia dan dunia, maka saya selaku Ketua Dewan Pusat menghimbau kepada adik-adik kami, saudara-saudara kami, mari dengan terpilihnya saya sebagai Ketua Dewan Pusat dan Pak Murjoko sebagai Ketua Umum Pusat, kami akan mengembangkan ajaran sesuai ajaran Nisa Trate yaitu ajaran yang murni sehingga bisa membawa adik-adik kami ini menjadi manusia-manusia yang berbediluhur, tahu benar-benar salah dan berguna bagi nusa dan bangsa dengan dasar ajaran-ajaran yang kita tanamkan inilah, sehingga adik-adik kami nanti akan menjadi suatu peningkatan atau menjadi dasar adik-adik bisa mengerti tanggung jawab karena adik-adik bangsa kita tergantung dari adik-adik pemuda, adik-adik generasi muda, sehingga insya Allah dengan memberikan ajaran yang berbediluhur, Esyat Trate ikut menyumbangkan demi untuk negara dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, hujus syukur kita berada Allah SWT, Tuhan yang menguasa, sebab malam hari ini prosesi para patah nehur mulai awal sampai akhir, itu proses lancar dan diberikan keberkan Allah SWT. Dan pada sore hari ini terpilih Ketua Dewan Pusat Mas Ikiyantoro, beserta 8 anggota Dewan Pusat dan Mas Raden Morjoka Tingjoyo adalah Ketua Umum untuk periode 21-2026. Saudara, ada pesan khusus yang terjadi pada pagi sampai malam hari ini adalah bahwa semua diberi kelancaran, semua diberi kemudahan. Ini artinya apa? Bahwa Esyat Trate yang dipilih oleh beliau adalah Esyat Trate yang memang digendaki oleh seluruh warga Esyat Trate di seluruh dunia. Sehingga kita patut bersyukur dukungan dari jajaran aparat, dukungan dari Forkopunda, dan seluruh wanitia yang kompak, kerja siang malam untuk menyesuaikan para patah nehur 2021. Saya mewakili Dewan Cabang, Penguruh Cabang, dan seluruh warga Esyat Trate Jepang Kota Surabaya mengucapkan selamat kepada panitia para patah nehur 2021. Selamat juga kepada Ketua Dewan Pusat, beserta 8 anggota Dewan Pusat, dan kepada Kemas Raden Morjoka Tingjoyo selaku Ketua Umum 2021-2026. Selamat bekerja, amanah, dan membahas Esyat Trate LV. Baik lagi dan maju lagi. Terima kasih telah menonton! 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 salam persaudaraan! Saya ucapkan selamat kepada Mas Yusmiantoro, selaku Ketua Dewan yang sekaligus mampu memformulasikan anggota Dewan sekarang yang akan bertugas sampai 2026 secara bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! salam persaudaraan! salam persaudaraan! Salam persaudaraan! salam persaudaraan! salam persaudaraan! salam persaudaraan!